Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tugas informatika untuk minggu ini jadi ini saya buatkan kayak kotak-kotak ya, seperti yang di buku paket ini jadi saya buat tulang saya random tiap kelompok jadi disini ada tiga operasi logika logika or n dan xor bisa dilihat disini bagaimana logikanya jadi operator n dia akan menirai benar hasilnya benar jika semuanya benar, true, true hasilnya juga true, kalau ada salah satu salah, maka menghasilkan nilai yang salah kalau or jika ada salah satu logikanya yang benar, maka menghasilkan hasil yang benar, contoh true, 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 false, true false, true, true false, false, false jadi kalau adalah salah satu yang operanya benar atau true maka akan menghasilkan nilai-nilai true, kemudian kemudian operator xor jadi operator xor ini akan bernilai benar atau true jika salah satunya tidak bernilai sama contoh ini true-true kan bernilai sama true-true, maka dia akan menghasilkan nilai false kemudian false-false bernilai sama, maka akan menghasilkan nilai false atau true-false ini kan nilai yang berbeda maka dia akan menghasilkan nilai true ini juga sama jika ada nilai berbeda maka dia akan menghasilkan nilai true jadi itu tugasnya terus fungsinya sih buat apa sih kalau ada operator logika n kemudian or atau xor contoh misalkan ini ya saya buatkan contoh operator n jadi kalau di software atau yang kita sering pakai aplikasi kita kan sering memasukkan username dan password ya jadi saya akan memasukkan username atau password kalau username-nya benar terus password-nya salah maka kalau saya login maka saya tidak akan bisa login karena kalau syaratnya saya bisa login keduanya harus benar ini harus true ini harus true baru saya akan menghasilkan nilai true itu contohnya seperti itu jadi kita akan kalau login ini berarti saya menggunakan operator logika n kenapa kok n karena n menghasilkan nilai true yaitu bisa login itu kan true ini saya anggap saya berhasil login jika misalkan operan true operan 1 yaitu username-nya saya masukkan benar dan password-nya benar baru saya bisa login yaitu terus menghasilkan nilai kembalian true atau benar kalau username-nya benar password-nya salah saya tidak akan bisa login yaitu false atau salah ini false username-nya salah password-nya benar maka juga akan menghasilkan nilai-nya salah atau keduanya username salah password salah juga akan menghasilkan nilai-nilai salah itu contohnya implementasi dari operan ini salah satunya seperti itu terus kita coba cara mengerjakannya ya cara pengerjaannya ini kan ada tope logika ini ada or n dan xor or berarti akan bernilai benar atau true jika keduanya jika salah satunya ada yang bernilai true contoh ini ya ini false false ketemu dengan false maka akan menghasilkan nilai nilai false itu warna putih ya kalau menghasilkan nilai false kemudian yang kedua true ketemu dengan false ini logikanya or ya kita lihat disini true kalau dia ketemu dengan false maka akan menghasilkan nilai true 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 false akan menghasilkan nilai true jadi kita ganti warnanya dengan warna hitam true jadi false akan menghasilkan nilai true kemudian lagi ini masih or true ketemu dengan false juga tetap akan menghasilkan nilai true kita ganti dengan warna lain dengan buget ini jadi warna ternyata jadi seperti itulah tugasnya jadi kegiatannya kelompok sudah saya share link ke ketua kelas jadi saya sudah share di di google blog ya eh di google sheet pakai spreadsheet linknya sudah saya bagikan ke ketua kelas jadi semua anggota kelompok bisa berpartisipasi jadi tidak satu orang yang bisa ngerjakan jadi semua yang punya link yang saya bagikan ini bisa mengerjakan di tempat yang sama jadi perkelompok bekerja sama bagaimana caranya biar bisa telah saya akan ini secara efektif pembagian tugasnya bagaimana terserah dengan kelompok nah itu saja dari saya kelompok lebihnya amat emah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati